Assalamualaikum dan salam sejahtera, hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Mahadir ajak kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim membenci 3 juta orang Melayu. Walaupun Mahadir beri kenyataan kononnya dia ingin melaksanakan agenda Melayu, namun sebaliknya tindak tanduk Mahadir tidak seperti yang keluar dari mulutnya. Benar juga kata setengah orang jangan dengar apa yang Mahadir katakan tetapi lihat apa yang Mahadir lakukan. Apa yang Mahadir lakukan tidak sama dengan apa yang dilafaskan malah kontradik. Dalam keadaan terdesak takut kebangkitan Barisan Nasional, Mahadir telah cuba pelbagai cara untuk halang kemarahan BN. Tiada siapa yang mahu kena tipu oleh Mahadir lagi. Anwar menyatakan agenda tidak sama dengan Mahadir, sekadar menci Amno dan mahu melawan Amno sedangkan itu bukan matlamat Anwar dan PKR. Matlamat Anwar dan PKR lebih dari itu dan tanpa lagi Mahadir sendiri tidak konsisten dan tidak boleh dipercayai sentiasa berubah-ubah dan sentiasa ada sahaja alasan diberi. Pada kenyataan terbaru, Mahadir masih berharap pekatan harapan bekerja sama dengannya. Ketika ini, Mahadir sudah bergelumang dengan masalah dan skandal hasil perbuatannya sendiri dan bukan direka-reka oleh pihak lain seperti Mahadir mencipta kes terhadap musuh politiknya. Pendedahan campur tangan Mahadir melanggari akta pelantikan hakim dan melawan rekomend JSC sedang dalam proses melalui kes yang bakal dihadapi oleh Peguam Negara Lantikan Mahadir Tommy Thomas. Tommy Thomas sudah spill the bean melalui perakuan di dalam buku Memoirnya Justice in the Wilderness bahwa memang ada. Terima kasih.